Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kan masih kita akan membahas mengenai SEO Checklist. Bahasan kita kali ini adalah Anchor Text. Ini saya tidak akan menggunakan istilah bahasa Indonesianya ya, karena istilah bahasa Indonesianya saya agak sedikit sering keliru pengucapannya, karena bahasa Indonesianya itu adalah jangkar, teks jangkar. Jadi kurang tepat, tetap saja bahasa Indonesia ini jauh lebih tepat, yaitu adalah Anchor Text. Apa itu Anchor Text? Anchor Text adalah kata yang tampak atau kalimat yang tampak pada kata atau kalimat yang ditautkan ke halaman website. Itu biasa disebut dengan hyperlinks bahasa Indonesianya, atau kalau teman-teman biasa dengan Microsoft Word itu berikan links atau berikan hyperlinks. Nah itu yang dimaksud dengan Anchor Text. Nah kata-katanya itulah yang dimaksud dengan Anchor Text. Biasanya di modern browsers, di browser-browser pada umumnya itu secara default, itu akan diberi penanda sebagai warna, warnanya sebagai warna biru. Dan biasanya, ini tidak selalu, tapi biasanya itu diberi garis bawah, dan kata itu atau kalimat tersebut clickable. Jadi kalau kita klik, dia akan membuka, baik akan membuka tab baru untuk melihat website yang terkandung di dalam katanya, atau akan membuka browser sebaru. Jadi itu yang dimaksud dengan Anchor Text. Anchor Text ini itu ada beberapa jenis, ada beberapa tipe. Nah tipe pertamanya itu adalah Exact Match. Nah Exact Match ini Anchor Text, atau text-nya mencerminkan link tujuan. Nah ini contohnya adalah, jika katanya itu yang di hyperlinks itu adalah copy luwaks, dan link tujuannya membicarakan tentang copy luwaks. Jadi, links yang dibicarakan itu tentang copy luwaks, kata-kata yang mewakili di dalam text-nya, atau anchors-nya pun copy luwaks. Contohnya seperti apa? Ini saya bisa tulis. Ini saya pakai, ini saya sendiri. Misalkan ini tulisannya Anchor Text ya. Dan dia akan, sorry, ini saya akan memberikan, saya pakai ini, ini tulisan Anchor Text. Kemudian saya akan klik kanan di sini ada tulisan Links. Nah Links ini misalkan dia akan mengarah ke optimasi.ai slash Anchor Text. Nah, kemudian saya Apply. Nah, inilah. Nah ini yang saya masuk tadi itu. Kebetulan di browser saya ini, ini warnanya bukan warna biru ya. Tapi warna hijau. Hijau, ya boleh lah disebut biru. Nah ini Anchor Text. Nah, Anchor Text ini dia membicarakan, dia akan dilingkan ke optimasi.ai yang slash Anchor Text. Jadi di artikelnya pun membicarakan tentang Anchor Text. Dan Text-nya yang mewakili atau mencerminkan ini juga tulisannya adalah Anchor Text. Jadi itu yang dimaksud dengan Exact Match. Tipe yang kedua itu adalah Partial Match. Nah, Partial Match ini adalah Anchor Text yang memberikan variasi dari link tujuannya. Contohnya tadi itu adalah misalkan kopi luwak mahal. Yang tadinya, links-nya itu membicarakan hanya tentang kopi luwak. Tidak ada kata mahalnya, tapi memberikan variasi. Atau di judulnya itu hanya kopi luwak. Tidak ada embel-embel lainnya. Tetapi di dalam text-nya, ini Anchor-nya itu diberikan variasi. Misalkan kopi luwak mahal, kopi luwak enak, atau kopi luwak apa. Itu yang dimaksud dengan Partial Match. Dan ini mirip seperti Exact Match, hanya saja diberikan variasi di belakangnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Brandage. Brandage ini biasanya, text-nya itu mewakili nama brand. Misalkan dalam contoh ini, ini ke website tujuannya itu adalah optimasi.ai slash apa gitu. Misalkan optimasi.ai slash tips mencari uang misalkan. Nah, artikalnya itu ada tips mencari uang, akan tetapi links-nya hanya berbunyi optimasi. Jadi dia hanya mewakili brand-nya saja, atau merepresentasikan brand-nya saja. Ini yang dimaksud dengan tipe Anchor yang branded. Jadi dia mewakili nama brand. Tipe yang keempat itu adalah Naked Link. Ini teman-teman pasti sering lihat, Naked Link itu dia hanya copy paste URL atau alamat website-nya ke dalam text-nya. Jadi dia taruh alamat website-nya masih layak disebut Anchor Text. Hanya saja optimal atau tidak itu urusan yang berbeda. Oke, yang selanjutnya lagi, ini adalah Gain Rig. Jadi Gain Rig ini biasanya, atau ini kata-kata umumnya, biasanya klik di sini, tautan ini, nah itu yang dimaksud dengan Gain Rig. Selanjutnya itu adalah Image. Image ini atau gambar, jadi semua gambar yang clickable, jadi begitu gambarnya diklik, kemudian dia akan mengarah ke gambar tersebut. Nah, di dalam gambar tersebut itu ada elemen namanya ALT. Nah, ALT ini di situ kita bisa input text yang mewakili dari gambar. Nah, text-nya itulah yang disebut dengan Anchor Text, karena text-nya itu mewakili image-nya. Kemudian apakah Anchor Text itu penting? Nah, ini jawabannya tentu bervariasi, tapi umumnya kalau kita berbicara tentang SEO, yes, sangat penting. Anchor Text sangat penting untuk SEO, karena dapat menunjukkan kepada Google atau kepada Search Engine tentang halaman tersebut. Dan ini bukan hanya kepada Search Engine, kepada user atau pembaca, juga dia ingin tahu lebih jauh misalkan tentang text tersebut yang di garis bawah ya atau yang ditandai dengan biru tadi, maka dia bisa nge-klik dan dia bisa dapat informasi tambahan dari links tadi atau dari Anchor Text tadi. Berita baiknya lagi adalah Anchor Text ini masuk bagian dari ranks factors-nya Google, jadi dia bagian dari ranks signal atau termasuk sebagai signal peringkat atau ranks factors yang tertuang dalam beberapa patent Google. Jadi ini bukan misteri ya, ini tervalidasi oleh Google sendiri karena di patentnya sudah menyangkut mengenai Anchor Text. Bagaimana cara mengoptimalkan Anchor Text biar dia baik dan benar secara SEO dan mudah diindeks oleh Google, Anchor-nya atau text-nya? Sederhananya adalah Anchor Text dengan memastikan Anchor Text menggunakan kata kunci. Misalkan jika kata kunci yang ingin kita kejar di dalam satu page itu, yang ingin kita optimasi dalam satu halaman itu adalah copy-luaks, maka tentu gunakan copy-luaks. Atau jika kita taruh links kita di luar sana, maka tentu kita menggunakan keyword-nya. Dan ingat jangan sering diulangi ya, karena kalau sering diulangi nanti akan disanggap sebagai spam karena terlalu banyak. Justru poisoning ya, meracuni karena kalimatnya atau paragrafnya jadi tidak enak dibaca karena terlalu banyak keyword yang diulang berkali-kali. Kemudian ini saya beri contohnya, ini penulisannya ya, penulisannya dalam HTML, ini kurung siku, hwrap, sama dengan petik, ini link kita, kemudian nah ini Anchor Text-nya. Jadi Anchor Text-nya di sini, target link-nya atau link tujuannya itu ada di sini. Nah itu saja cara mengoptimalkannya, tidak ada rumus yang sangat kompleks ya, ini sangat sederhana saja. Nah kita hanya bermain di ruang Anchor Text-nya ini. Nah ini saja, jadi usahakan ini sesuai dengan keyword yang teman-teman cari. Biar mudah diindeks dan kita biar bisa dapat ranking. Karena ingat sekali lagi, ini bagian dari Rank Factor 1, jadi signalnya Google. Itu saja untuk pembahasan mengenai Anchor Text ini. Sampai jumpa di video SEO checklist lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.